Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bukan hanya di desa Lobu Rampah saja yang dilanda banjir Tapi beberapa desa di kecamatan Marabau juga terkena banjir Seperti Petak 6, Dusun 1, Panca Bakti dan Simpang 4, Dusun 1 Ketinggian air mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa Yang mengakibatkan aktivitas warga kini sudah lumpuh total Selain merendam puluhan rumah warga, banjir ini juga merendam sarana jalan dan lahan pertanian warga Menurut warga maratua Hasibuan, banjir ini adalah banjir langganan Disebabkan tingginya curah hujan membuat sungai Marabau tidak mampu Menahan besarnya debit air yang datang Ya, gimana Pak? Apa yang harus saya ceritakan? Ya, inilah keadaan banjirnya Pak Memang sudah sering lah Sering Pak? Iya, perlangganan nih Pak Banjir langganan Kalau banjirnya ini airnya naik pada pukul berapa? Kira-kira pukul 3 pagi gitu lah Pak Ini karena meluapnya sungai atau? Sungai lah Pak Sungai meluap ya? Berapa rumah yang terendam banjir ini? 6 Pak Untuk ini ya, yang ini 6 lah 6 ya Pak Sungai 3 ini 6 Pak Ada nggak korban ya Pak? Nggak ada Korban nggak ada Pak Berarti dari jam 1 sampai ini belum-belum ada turun airnya? Jam 3 pagi ya Pak Udah turunnya udah turun gitu Udah mulai turun ya Pak Ini nggak ada turun ya Pak Nggak ada turun ya Berarti memang setiap tahunnya seperti ini Pak Kalau udah banjir Sudah jauh dan hujan beras Setiap tahunnya seperti ini Warga korban banjir kini masih khawatir air semakin tinggi Sebab di hulu sungai cuaca masih terlihat mendung dan berawan Tidak ada korban jiwa dalam periswa ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Huseyad Mubarok melaporkan Mubarok melaporkan